Intro Selamat datang kembali di channel ini Seperti biasa, kita akan coba bahas perihal spoiler prediction, analisa dan juga spekulasi dari sinetron love story series Bagaimana pendapat kalian untuk episode yang lalu guys? Kecewa atau justru menemukan sebuah titik terang perihal konflik yang begitu rumit yang menerpa rumah tangga Ken dan Maudie? Menurut kami sekilas memang episode lalu sedikit bikin kita naik darah perihal kelakuan Dinda yang diluar dugaan Jadi fix, Dinda adalah ratu drama dan adu domba Semua permainan dia mainkan, fitnah, adu domba, kebohongan, bahkan playing victim Sesaat dia merasa menang karena sudah memaksa arga dana untuk melepaskan Ken dan pindah ke PT Wilantara Perkasa Akan tetapi, Mimin justru berpendapat berbeda karena Ken akan tetap di Arga Group Kok bisa? Oke, kita mulai penjelasannya Pertama-tama bisa dikatakan, Arga memang sudah menyerah mempertahankan Ken Tentu saja, ini semua demi Maudie yang akan terkena imbasnya jika terjadi pertekian lagi antara dirinya dan Wilantara Akan tetapi, seperti yang kita lihat, Tante Emily masih belum terima dan menyerah Dan berniat menggagalkan rencana arga dana untuk menyerahkan Ken ke PT Wilantara Perkasa Kita harus tahu, Emily adalah wanita yang cerdas Dan tak akan tinggal diam melihat Ken yang mau diambil oleh PT Wilantara Perkasa Bisa jadi, Emily akan menelpon Wilantara langsung Dan menceritakan semuanya perihal Dinda dan keinginannya Karena dengan Emily dan Wilant berbicara, meskipun via telpon Itu semua akan mampu menguak fakta tentang kebohongan Dinda yang katanya dimarahi dan dipentak-bentak oleh Arga Dana Padahal kenyataannya tak seperti itu Atau kedua, Emily akan pakai cara kedua, bisa saja Emily akan langsung berbicara kepada Ken sebelum Arga Dana bicara dengan Ken Dan Emily akan menceritakan keinginan Arga Dana yang terpaksa melepaskan Ken karena tekanan dari Mama Dinda Tentu saja rencana kedua ini juga akan mampu membongkar kebohongan Tante Dinda lagi Jadi dengan Ken tahu cerita sebenarnya, Ken bisa bersikap profesional Dan memutuskan untuk mencari kebenaran Dan siapa tahu, Ken tak mau pindah ke PT Wilantara Perkasa Jika sudah tahu kenyataan yang sebenarnya Bahwa semua ini adalah rekayasa dari mamanya, Dinda Dan yang terakhir yang bisa menggagalkan perpindahan Ken ke PT Wilantara Perkasa adalah Pembicaraan Ken dan Papa Wilant Dan itu sudah terjadi guys di akhir episode yang lalu Dimana Papa Wilant menanyakan kebenarannya Apakah benar? Ken ada meeting penting di Arga Group saat Ken membantu Mama Dinda Tentu saja Ken menjawab, itu benar Kemudian Wilant kemungkinan akan bertanya lagi Apakah kamu tak memberitahu kepada Mama Dinda Masalah ada meeting penting di Arga Group? Ken pasti menjawabnya Sudah Pak, tapi Mama Dinda tetap memaksa Sehingga mau tak mau, Ken harus membantunya Jika benar percakapan ini terjadi Maka terbongkarlah sudah kebohongan Dinda Yang secara terang-terangan Mengatakan bahwa Ken datang karena suka rela Dan tanpa paksaan siapapun Dinda juga bilang Ken tak pernah bilang ada meeting penting di Arga Group Dengan ini semua kebohongan Dinda akan terbongkar Dan kali ini meskipun Arga Dana telah rela Melepaskan Ken dari Arga Group Akan tetapi Kemungkinan besar Wilant lah yang menolak Atau membatalkan keputusannya tersebut Tentu saja Wilantara bisa marah besar Kepada istrinya yang pembohong itu Dan kita semua tahu Dinda paling tak suka disalahkan Tentu saja dia akan sebut nama Renaldi Bahwa Renaldi lah yang telah menyuruhnya Dan meminta Dinda untuk menarik Ken dari Arga Group Saat Wilant mendengar itu bisa saja Wilant mulai mengambil kesimpulan Apa yang sebenarnya Renaldi inginkan Atau apa yang sebenarnya Renaldi rencanakan Pada keluarganya dan keluarga Arga Dana Kenapa seakan-akan Renaldi berniat mengandu domba Dua keluarga ini Selama ini Wilant selalu mengalah kepada Dinda Akan tetapi Dinda belum tahu Bagaimana seramnya saat Wilant benar-benar marah Mungkin ini waktu yang tepat ya guys Untuk mendidik Dinda menjadi istri yang jauh lebih baik lagi Dan menghargai suaminya Gimana guys Tentunya gak sabar kan Lihat Dinda dimarahi habis-habisan oleh Wilantara Sementara itu Sierra malah terjebak Dalam permainannya sendiri Orang yang ingin dia manfaatkan Malah membuat dia kelabakan Sierra belum tahu Agil dan Anita adalah pasangan emas Dalam hal tipu daya dan kebohongan Tentu saja Kesempatan ini tak akan Anita lewatkan Selain untuk menekan Sierra agar menikah dengan Agil Foto Agil dan Sierra akan dibuat Anita Untuk memerah Sierra dengan cara yang halus tentunya Jadi untuk kedepannya Tenang aja ya guys Sierra tak akan kepikiran untuk mengganggu rumah tangga Ken dan Maudie lagi Karena bisa jadi Dia sudah dipusingkan Karena ulah pasangan emas yang penuh tipu daya ini Yaitu Agil dan Anita Menarik ya guys Justru selain menguntungkan Anita Ini semua juga bisa berakibat fatal untuk Anita kedepannya Karena jika sampai Renaldit tahu Putrinya telah dibikin sengsara oleh Anita dan Agil Maka tentu saja Anita dan Agil akan menanggung akibatnya Akan tetapi itu semua terjadi Jika Renaldi terlebih dulu tahu Perihal Anita yang dekat dengan Sierra Akan lain cerita Jika Anita yang terlebih dulu tahu Bahwa Sierra adalah anak Renaldi Maka tak segan-segan Anita akan membalas dendam kepada Renaldi melalui Sierra Gimana guys? Seru kan? Dan momen terbaik episode lalu adalah Adegan Anita dan Maudie serta Ken yang menunjukkan Betapa sayangnya Anita kepada Maudie Dan begitu pun sebaliknya Betapa sayangnya Ken dan Maudie kepada mamanya Semoga aja ya guys Mama Anita ini berubah sedikit demi sedikit Silahkan saja mama Anita memanfaatkan Sierra atau yang lainnya Asal jangan memanfaatkan Ken dan Maudie lagi Ya semoga aja Anita berubah menjadi ibu sekaligus mertua yang baik Sehingga ada buah dari kebaikan dan ketulusan yang Ken dan Maudie selama ini Tanamkan kepada mama Anita Begitupun dengan Sierra Jika kita lihat Sierra ini anak broken home Yang mendabarkan kasih sayang orang lain Terutama papanya Renaldi Yang mana Renaldi ini terlampau sibuk Sehingga membuat Sierra menjadi anak yang keras kepala dan ambisius Semoga aja ya guys Sierra bisa merubah papanya Renaldi menjadi lebih baik lagi dan lebih peduli kepadanya Karena Sierra kemungkinan akan berbicara kepada papanya Bahwa Ken tak bersalah atas kesedihan yang dia alami saat ini Karena perpecahan antara Sierra dan papanya bisa saja terjadi Saat papanya tetap akan lukai Ken Sementara Sierra tentu saja tak inginkan Ken terluka sedikit pun Setelah semua rentetan peristiwa nanti Tentu saja Renaldi akan semakin terpancing dan membabi buta Untuk menghancurkan Ken dan Argadana secara terang-terangan Karena menurut Mimin Perseteruan antara Argadana dan Renaldi ini hampir mencapai puncaknya Karena Milan pun sebentar lagi akan menyadari itu semua Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Tapi ingat menggunakan bahasa yang baik dan sopan Tentu saja ini semua sebatas analisa dan prediksi saja ya guys Jadi mohon maaf Jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Tapi kami selalu berusaha memberikan prediksi yang masuk di akal Tak terlalu dibesar-besarkan atau berlebihan Karena semua analisa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di setiap episodenya Serta pendalaman karakter pada setiap tokoh-tokoh pemerannya Sehingga mampu menarik penang merah dan kesimpulan mengenai perkiraan Akan seperti apa episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Serta nyalain aja guys tombol loncengnya Agar tak ketinggalan video-video kami yang terbaru Terima kasih guys atas supportnya selama ini Bantu terus ya agar channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi Segian dari kami See you in the next video Terima kasih